Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan pertanggung jawaban LKPJ Bupati Ngawi tahun anggaran 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan pertanggung jawaban LKPJ Bupati Ngawi tahun anggaran 2021. Dalam rapat paripunat tersebut, rekomendasi LKPC Bupati 2021 disampaikan oleh Haryanto Ketua Pansus LKPC DPRD Kabupaten Ngawi. Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar menjelaskan, DPRD Ngawi mengapresiasi dengan kerja dan kinerja perangkat daerah meskipun tidak semuanya mencapai 100 persen. Termasuk untuk capaian kinerjanya juga masih di angka 91 persen karena belum semua perangkat daerah bisa mencapainya. Heru juga meminta Bupati dapat menempatkan seseorang di lingkup perangkat daerah, khusus mempunyai target dan dapat mencapai target. Jadi pada prinsipnya kita cukup berbangga atas capaian teman-teman OBDU walaupun secara umum kita belum bisa sampaikan 100 persen itu bisa tercover. Dalam banyak hal tentunya capaian kinerja mereka itu tidak semuanya itu bisa di angka tertinggi. Jadi tertinggi itu kan 91 sampai 100 persen. Itu masih belum semua OBDU. Dan tentunya ini menjadi catatan-catatan kita bagaimana nanti ekskutif itu bisa lebih memberikan lagi apa yang seharusnya dilakukan dengan predikat A yang sudah diterima. Misalnya mari ini harus ekskutif dalam hal ini Pak Bupati ini harus bisa memberikan suah penekanan betul bahwa the right man and the right place itu bagian yang penting. Sementara itu Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menanggapi rekomendasi terkait kerja dan kinerja perangkat daerah secara umum mengenai serapan anggaran agar mencapai 100 persen. Perlu ada landasan perencanaan yang baik dan tidak asal-asalan. Ia mengakui kinerja perangkat daerah juga dipengaruhi oleh refocusing terhadap sejumlah kegiatan dampak dari pandemi COVID-19. Hasil dari usulan-usulan, usulan masyarakat, terus kemudian isu-isu strategis, visi-visi mempati, terus kemudian beberapa hal terkait rekomendasi-rekomendasi dari teman-teman di DPRK. Nah, sehingga nantinya ketika perencanaan itu baik, tentu saja nantinya secara serapan anggaran juga baik. Itu yang menandakan kerja. Nah, kinerja itu output. Bagaimana target dari output program yang sudah disusun itu harus bisa 100 persen. Syukur-syukur bisa lebih. Bisa lebih 100 persen, 120 persen, 150 persen, bisa saja dah. Terjadi seperti itu. Diketahui DPRD Kabupaten Ngawi bakal terus mengawal setiap program yang dijalankan pemerintah daerah agar tepat sasaran. Terlebih, visi dan misi bupati dan wakil bupati juga harus dikawal demi kepentingan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.